assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys oke seperti biasa kita ngoprek tunggul guys kali ini mau nengok cangkokan guys ini dia cangkokannya cuman dibungkus kain doang udah tampak berakar guys seperti ini ini iprik guys kita tengok yang hamplasnya dulu sebelum kita panen nah ini dia guys cangkokan ramplas yang dulu kita tengok dulu ini cuman oh bener guys ini udah siap panen guys udah banyak banget akarnya ini mah ini udah di pecah batang guys jadi tinggal tanam doang ini nah tinggal kita gergaji aja kita eksekusi dulu aja guys yo selamat menikmati kita lanjut panen cangkukkan ipliknya guys tapi ini memang belum dipecah batang jadi kita panen dulu kemudian kita pecah batangnya guys biar sekalian tanamnya lanjut kita pecah dulu guys oke guys selesai seperti ini panenannya hari ini lumayan dapat dua buat nanti ini gantiin yang kejual guys jadi tanam bonsai gak perlu repot cukup dari bahan seperti ini juga hasilnya bisa memuaskan guys tinggal kita tanam di media seperti biasa seperti biasa sekam aja campur pasir atau tanam guys nanti hasilnya bisa seperti ini guys nah ini dulunya juga dari cangkokkan cangkokkan cuman memang udah lama guys dan seperti ini juga guys nah ini juga dari cangkokkan besar ini sebenarnya ini belum ada akarnya bukan belum ada akarnya akarnya belum besar-besar ini juga guys nah ini juga ini dari cangkokkan besar seperti tadi cuman ini ipriknya sudah disambung sama iprik silver guys seperti ini ini bahan awalnya ini persis dari cangkokkan yang tadi kita garap guys sekitar sebesar lengan ini jadinya sekitar lingkar 60-70an guys nanti jadinya tentunya seiring berjalannya waktu dan dirawat dengan baik guys ini juga ini ramplas cuman belum apa-apa ini masih dalam tahap kedua ini guys baru potong ini baru potong pengelosan atasnya guys baru sampai seperti ini ini juga dari cangkokkan nah awal-awalnya dari sini guys nah ini persis ini baru ini juga baru potong kelihatan akarnya juga ini masih kecil-kecil guys tapi ini kimeng guys prosesnya sama seperti dari cangkokkan cangkokkan seperti tadi guys jadi bikin bonsai gak harus ribet gak harus beli bahan-bahan mahal cukup dari cangkokkan seperti tadi juga bisa kita maksimalkan guys nah ini juga dari cangkokkan besar ini lingkar 70 seperti ini guys oke segini dulu aja videonya mau tanam cangkokkan dulu guys terima kasih sudah menonton jangan lupa di like share dan subscribe terima kasih di like Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton